Saya Ewin. Ewin, oke selamat. Boleh maju kan mungkin, mau berbagi. Mau berbagi, ya bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ewin. Saya ingin berbagi yang memiliki informasi kesehatan. Sebetulnya, saya mengenal ini adalah sekitar satu tahun yang lalu. Ketika anak saya itu ada kelainan dari lahir ya. Sekarang usianya 13 tahun. Dia adalah kelainan di Hermin Asimi. Kebetulan terakhir, seminggu sebelum bulan puasa, itu dia badannya udah bengkak-bengkak karena sudah, ginjalnya itu sudah kena stadium 4. Itu pada saat sebelum minggu kangen itu, Fiatin 5,6. Asamburat 9,2. Buriung 160,10. Dia berat badan pada saat itu 33. Jadi pada saat masuk rumah sakit itu tinggal kulit sama tulang aja. Jadi pada saat dia mau diimpus, tidak ada kesulitan. Begitu juga dengan kepentalan darah. Nah, kebetulan itu 2 minggu masuk rumah sakit. Nah, dengan kondisi karena tidak ada perubahan, dokter boleh membeliakan tulang. Nah, ketika dirawat di rumah, itu dia mengalami kaku badan. Kemudian dia tetap harus binom obat yang dari dokter. Nah, saya lihat kebetulan saya kenal dengan Pak Arief, dia rumah di Durenjaya. Pada saat itu saya ada kangen buat, sudah saya beli satu galop. Jadi konsumsi itu setelah 2 minggu. Dia sih sudah bengkak-bengkak ya. Saya juga sudah pasrah itu kan. Kalau Tuhan mau ambil ya, saya sudah pasrah lah. Sudah maksimal. Itu saya ngobatin dia secara medis. Itu sudah empat tahun. Tapi makin kesini makin parah. Nah, ketika itu begitu 10 hari, dia sudah bengkak-bengkak. Padahal dia sudah bilang, Pak, kalau saya meninggal gimana? Saya segitu. Dia bilang kalau saya meninggal, itu semua dia bakal meninggal. Tapi ketika 10 hari begini, dia langwilah kumpes. Dan 10 hari setelah minum itu, dia itu apa? Begitu dicek, itu kreatin dari 5,6 jadi 3. Asam murab dari 9,2, itu asam murab jadi 3,5. Kurium itu dari 160 jadi 66. Nah, begitu saya ini dokter juga bingung. Cuma saya nggak bilang kalau itu dibantu dengan kain-kain. Saya rasa itu mungkin nggak bagi bapak-bapak atau ibu. Kalau memang kalau bawa kangen ini, sangat membantu untuk orang-orang yang kita kasihi. Saya rasa itu. Mungkin dari saya seperti itu. Makanya saya terus renggaja daripada saya beli. Dalam keadaan tidak punya uang, bagaimana saya carinya untuk bisa membeli. Nah, akhirnya apa, saya gabung. Dan begitu juga dengan istri saya. Berat ini 9,2. Kalau tidur itu bangun tuh susah. Mau balik aja. Sekarang alhamdulillah, sekarang dia udah sehat ya. Bahkan kalau dia pengajian pun, dia duduk di lantai yang tidak merasa kesemutan. Saya rasa itu. Terima kasih. Pak, alamat jeresta, alamat jeresta, sama alamat rumah. Saya di Permata Bekasi 1, Blok H no. 12. Dengan Bapak? Nama-nama? Nama saya Erwin, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.